Selamat datang kembali di Automotive Star Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Automotive Star Tahun 2023 persaingan otomotif khususnya roda 2 semakin memanas Dua rival abadi, Yamaha dan Honda saling meluncurkan produk barunya Setelah Yamaha sukses meluncurkan Matic klasiknya Kabarnya pabrikan Honda meluncurkan motor bebek legendarisnya Motor ini dibekali teknologi mesin irit Honda Smart dengan sistem injeksi PJMFI Mengusung desain yang nyaman dan irit, motor ini siap bersai dengan skuter Matic Buat kalian pecinta motor bebek, tonton videonya sampai habis ya Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya Karena itu gratis guys Dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya Pabrikan Honda telah resmi meluncurkan produk global barunya New Honda Wave 110S Siapa sih yang gak kenal Honda Supra atau dikenal Honda Wave secara global? Honda Wave atau Supra bisa dibilang sepeda motor bebek paling sukses di tanah air Meskipun tak seindah penjualannya, dibanding motor Matic untuk saat ini New Honda Wave 110S hadir dengan desain sporty dan elegan Mulai dari desain headlampnya, menggunakan desain single headlamp yang meruncing Serta sunlight berdesain senada pada bagian firing depannya Sedangkan untuk bagian instrumen, terlihat menggunakan instrumen full analog konvensional Bagian kaki-kakinya menggunakan suspensi teleskopik dengan velok 17 inci Serta ban 70x90 dan pengereman cakram Lalu di bagian belakang, menggunakan suspensi spring konvensional dengan velok 17 inci Serta ban 80x90 dan pengereman tromol Serta ban 80x90 dan pengereman tromol Motor ini dibekali mesin 4 langkah 110 cc berpendingin udara Di atas kertas, mesin ini mampu menyemburkan tenaga maksimum 6,1 kW di 7500 rpm Dan torsi puncak 8,63 nm di 4000 rpm Sementara teknologi injeksi PJM FI menjadikan Honda Wave declaim lebih irit BBM Dan meningkatkan performa mesinnya hingga 25% Untuk pilihan dan harganya Motor bebek sporty ini dibanderol 16 jutaan rupiah Dengan 8 pilihan warna yang menarik Ya nih black red Blue Green Grey Red White Black Dan tipe tricolor Kabarnya Sundiro Honda akan lebih dulu menjual motor ini di China Dan dijual secara global di negara lain Melihat pabrikan Honda di negara belahan dunia masih mempertahankan Honda Wave atau Supra Apakah PT Astra Honda Motor atau HM juga akan melahirkan kembali Supra Andalanya? Kira-kira jika Honda meluncurkan juga Honda Supra atau Wave 110S Bakal laku gak ya guys? Cari pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! 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 Dan bagikan ke semua orang Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton